Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di bangku SMA kelas 3. Anak manja lucu serta senang apabila digoda. Terkadang kami merasa dia ini lebih cocok menjadi adik kami. Eh, ngerem. Eh, takal ya kamu. Enggak, itu ada lubang. Mereka tak akan mengerti, itu pasti. Namun ada suatu hal yang besar kenapa kami ingin memutuskan hubungan dengan dia. Tidak sampai. Tidak sampai. Jadi aku turun nih. Iya. Tidak sampai rumah. Oke. Silahkan. Aduh, aku capek banget deh abis sekolah. Sorry ya. Makasih ya, kamu udah gak terenakup pulang. Aku mesti jalan pulang langsung. rojali ini adalah ayahnya Alin jagoan kampung sini dia adalah alasan kenapa kami ingin memutuskan hubungan dengan Alin cium ga ya cium ga ya kamu punya kecil apa nggak oh iya mau dong cium-cium emang anak lu aja rasuad apa kabar Om udah pulang loh om itu guluk buat apa om saya ngapa-ngapain om nyaca sayur oh habis nyaca sayur hahaha dari mana pada dari sekolahan om gurunya ngantri saya temennya Alin kamu temen aku nggak pacar digorok nanti kalau bilang pacar Alin tapi ini pacar aku Be masih kecil udah pacaran jangan banyak ngomong kamu ya saya jalan dulu permisi iya ini adalah Dewi Sulondo sahabat kami dari kecil keluarga kami berteman baik dan sudah seperti keluarga sendiri dia adalah wanita pengertian dan penyabar yang sangat kami idamkan tapi sepertinya kami terperangkap di zona pertemanan hai eh maaf ya telat kirain nggak jadi daten Oh jadi dong kamu lama ya lumayan lah cuman ya udah yuk lo sorry ya hehehe it's okay yuk kita pulang Ayo kami selalu bahagia jika bersama namanya sebenarnya rasa suka padanya sudah kami pendam sejak lama andai dia bisa mendengar isi hati kami Oh Dewi bukalah kedua matamu pandanglah ruang di hatiku Dewi berikan nafasmu untukku agar ku hidup bersamamu Dewi ayo ayo mobil Hei Mobi, Assalamualaikum Om Waalaikumsalam Apa kabar Om? Baik, baik Sehat sehat? Alhamdulillah sehat Baru pulang kerja? Iya Udah lama nggak ketemu Mobi Iya sibuk Om, banyak kerjaan Orang tuamu gimana kabarnya? Baik, baik, dengan belilah masih di kampung, disuruh ke Jakarta nggak mau Om Iya, Jakarta emang lagi ribet Yes, ini adalah Tommy Sulondo, ayahnya Dewi Menurut kami, dia bisa jadi mertua yang asik Ini motor baru nih Ini motor baru Ini KLX 230 Wah keren ya Motor baru Ini motor, tetepi loh Tapi, enak untuk di jalan raya Makanya aku minta jemput tadi Ini mobil baru nih Om Bukan Ini jaluk baru ini Ya, biasa lah Ya, gitu deh, banyak masalah Banyak masalah? Kenapa masalahnya? Coba saya lihat, saya lihat Masalahnya apa Om? Coba saya lihatin Iya, ini Boros Boros? Eh? Boros? Bensinnya boros? Ini 4000 cc 6 silinder, Om Iya Kalau mau hebat, naik motor, single silinder Udah Om, ini harus terima aja Kalau mau irit, kemudian mau nilai pelalu lintas Ini kan gede, kecil naik motor Dan bisa offroad juga ya? Oh, bisa offroad juga Jadi, kalau ini SUV-nya mobil, kalau itu SUV-nya motor Boleh juga nih Boleh juga deh Kalau gitu saya pamit dulu Om Belum ketemu Tante Ya, nanti salam aja Om Oh, jangan ke duluan ya Oh, jangan ke duluan ya Ya, ke duluan ya Saya kepengen tuh beli motornya kayak gitu Iya lah Dad, beli lah Tapi buat papa ya Halo Aku dari mana aja sih? Dari Belum dateng Aku habis kerja Kerja apa? Aku baru telah 10 menit 10 menit? Udah lebih dari 10 menit, lama banget Iya Aku udah nungguin kamu tuh 10 menit lebih sedikit Kamu kasih main atau kemana? Enggak, aku kerja Aku capek tau gak? Aku Tiap hari aku nungguin kamu terus lama banget kayak gini Gak pernah dateng on time Ya, maaf Aku gak butuh kamu minta maaf Yaudah, jadi Itu dari tadi tuh nunggu disini udah lapar Panas Digangguin orang Amu gak khawatir aku dari tadi disini terus Khawatir Nungguin kamu lama banget gak Muncul-muncul Iya Dan gak jelas kemana Oke Jadi Mau ikut pulang gak? Enggak, aku pulang sendiri aja Oke Oke sih Terus aku pulang sama siapa? Sendiri tadi katanya Ya tapi kan maksudnya Terus kamu tega biarin aku pulang sendiri gitu Sama siapa aku harus pulang? Aku udah nungguin kamu dari tadi lama banget Terus kamu sekarang suruh aku pulang sendiri Kamu gak mikir ya? Mau gak kamu pulang sama aku? Mau gak kamu pulang sama aku? Yaudah kamu anterin aku pulang dulu Ini helmnya Kok wangi banget sih? Ini kamu tadi abis pergi sama siapa? Ini wangi parfum perempuan tau gak? Enggak, tadi aku semprot itu biar gak bau Gak mungkin banget semprot Gapain semprot semprot Ini tuh loh wangi parfum Ada beli di melawai Bukan itu parfum Kamu jangan bohong ya Enggak udah Coba dipakai dulu Dipakai dulu ya Dipakai dulu sayang Ini dibukain sayang ya Tuh Antiknya Aduh Aduh Ini adalah Myra Kami tidak tahu nama panjangnya Kami sering menyebut dengan Myra Ribut Dia adalah pacar kami yang sudah lama ingin kami putuskan Sampai Gila ya Kebut banget nih nyetirnya Itu tadi biar Kayak bunuh aku apa gimana? Itu nyetir biasa sayang Enggak tadi tuh ngebut banget kayak sengaja gitu Enggak Kamu sengaja ya Kamu emang pengen aku mati jatoh atau gimana? Enggak Gila lah Kita putus aja Capek aku Oke Oke kalau gitu Mau mau kemana? Mau pulang Jadi oke Maksud kamu apa? Kamu beneran mau putus sama aku? Maksudnya Enggak gak mau Enggak mau Terus? Kamu tadi bilang oke Oke aku pulang dulu ya maksudnya begitu pamit aku Tapi kan aku belum selesai ngomong Kok kamu udah mau pulang aja? Enggak Kamu gak mau dengerin aku dulu? Enggak Enggak mau Enggak mau Nungguin aku sampe masuk rumah Mau Ini mau nih lagi nontonin nih Kalian semua itu pemalas Malam gini walaupun ada waktu untuk santai Kita putusnya pakai untuk kerja Mereka adalah Yonky dan Teddy Adalah teman kami sejak sekolah dulu Kami sama-sama merantau ke Jakarta Dan tinggal bersama di satu kontrakan Di situ kerja buat ngidupin Cewek-ceweknya sih Iya Mau gimana lagi Ini memang harus begini Mencari nafkah bekerja keras Gworeng gak? Gworengin Pakai plastik? Maaf Belum Oh 10 tahun lagi mungkin pakai plastik Mungkin Ya bener sih makanya Kalo punya pacar itu Satu aja Banyak-banyak Kenapa sih? Nyiri Nyiri Iya yang nyiri Lu capek kayak gitu Kelasanya Belum lu Ngeladenin Si Dewi Dewi itu pacar lu bukan? Dewi itu separoh Hati ini di Dewi sebenernya Ya kenapa ngambil Dewi aja sih? Gak bisa Itu friendzone Tau friendzone? Nah ikulah udah tau Dia udah tau Gue itu Ceweknya banyak Siapa yang satu lagi tuh yang Yang kantoran? Yang bekerja di kantor? Mirah Itu pas yang kondokon marah-marah mulu Eh? Bisa makan singa apa gimana? Enggak emang modelnya begitu Ya Dibiarin aja sih Syukuri aja Mana tadi? Hampir digolok lagi ya sama bapaknya Alim Alim yang mana lagi ya? Eh Teh Nih Gue kemarin beli ini Ya Gak sengaja nih nemu Ya Pas gue lagi ada duit Ya Terus gue tuh dari dulu memang kan Hubinya kan ya Agak berbau-bau Perbengkelan ya Ya Ini mungkin salah satu model gue Untuk Punya bengkel nantinya Kita lihat aja ya Dari model kayak gini ya nih? Ya enggak Paling enggak kan kita punya kompresornya dulu Terus ngapain gue yang kompresor Ngapainya bengkel Ohoh! Mau buka tambel ban ya? Yang mulai dari situ di mana kali ya? Ini kan ngomongnya belum selesai Bengkel Tambel ban Oke Bi Ya Di antara kita bertiga kan yang kerjanya paling keras kan lu ya? Terus Kita berasumsi Lu harus lebih Giat lagi bekerja biar kita Bisa pindah kontrakan Setuju Kontrakan kita Agak sedikit Setuju Sedih ya Kurang bagus Kontrak di garasi Terus Apa? Jadi kamu tuh andalan kita Iya Memang 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 begitu ya Tapi Boleh pindah kontrakan Asal mau patungan Hei Ren Sebenarnya kita bukannya enggak mau patungan Cuma uangnya belum ada Jadi ini kenapa ada kompresor disini Biar bisa nyari uang Kompres? Iya Loh ini nyari duit loh Iya Tambel ban Di atas trotoar Iya tetap aja Udah dapet belum trotoarnya dimana? Gampang 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 Lu enggak Ini kan ada rodanya Seandainya kita diusir kita bisa pindah Terus trotelnya tenda ini gimana? Ehm Payung Oke itu aja Sepanduk peceleli Sepanduk peceleli Ya ini kan tambah ban bukan peceleli Bentar bentar Ada telepon masuk ya Bentar bentar Halo sayang Kamu lagi ngapain? Sorry ya baru telfon Tadi tunggu tukang ojeknya lama Tadi tunggu tukang pokok Tadi tunggu tukang Tadi tunggu tuk-tuk Tadi tunggu Tadi tunggu tuk